Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya Jumpa lagi bersama saya di channel Lagur Yama Nah di video kali ini teman-teman saya akan menjawab satu pertanyaan Yang seringkali diajukan di kolom komentar setiap saya bikin video tentang tanaman kakao Pertanyaannya itu begini Yang mana lebih bagus ditanam MCC02 atau Solisidua Nah untuk menjawab ini teman-teman saya akan memberikan penjelasan Atau gambarang supaya teman-teman lebih paham seperti itu Oke makanya jangan di skip videonya silahkan disimak sampai selesai Nah jika saya ditanya tentang yang mana lebih bagus antara klon MCC02 atau klon Solisidua Nah secara pribadi ya teman-teman Saya belum bisa mengatakan bahwa klon CA lebih bagus daripada klon CB Ataupun klon CB lebih bagus daripada klon CA Tapi disini saya bisa memberikan gembaran atau penjelasan sesuai dengan pengalaman dan pengamatan saya di lapangan Nah yang pertama kita bahas dulu klon Solisidua Seperti yang teman-teman lihat di kebun ini 99% klonnya itu klon Solisidua 1% sisanya itu klon lokal unggulan Nah kalau teman-teman lihat dan perhatikan Mulai saya bikin video atau konten seputar tanaman kakau Solisidua ini sudah menjadi klon favorit saya Nah klon favorit saya dengan alasan sebagai berikut Nah yang pertama Yang saya suka dari klon Solisidua ini Yaitu buahnya yang lewat Nah buah yang lewat ini teman-teman bisa lihat Walaupun sering kali dipanen ataupun sudah lewat panen rayanya Buahnya itu tetap kelihatan lewat Nah seperti itu teman-teman Nah karena klon Solisidua itu yang saya amati Bunganya itu mudah sekali jadi pentil Ya bunganya mudah sekali jadi pentil buah Jadi boleh dikatakan Solisidua itu buahnya susul-menyusul Selama masih ada hujan Nah begitu ya teman-teman Selama masih ada hujan sesuai yang saya amati Solisidua itu akan terus berbunga Dan bunganya itu lebih bagus lah jadi pentil Nah seperti itu teman-teman Nah perlu diketahui juga untuk klon Solisidua yang ada di kebun ini Belum pernah dipupuk sama sekali Ya belum pernah dipupuk Nah bagaimana ketika kita memang menjamin pemberian nutrisi atau pemberian pupuk pada tanaman kakau ini Tentunya buahnya mungkin lebih mantap lagi Nah itu kelebihan klon Solisidua Kemudian kelebihan lainnya dari klon Solisidua ya teman-teman Dia itu setiap tahunnya stabil buahnya Dalam artian misalkan di tahun ini dia berbuah lewat Di tahun berikutnya walaupun tanpa pemupukan Itu masih bisa tetap berbuah lewat Nah seperti itu Makanya saya sangat suka klon ini Jadi stabil ya teman-teman Karena biasanya kan ketika kita budi daya tanaman kakau Tahun ini lewat buahnya Boleh jadi kalau di tahun berikutnya itu Agak kurang lagi buahnya Begitupun seterusnya Tapi klon Solisidua ini Jangan stabil Walaupun tanpa memupukan Tetap bagus Nah cuma untuk klon Solisidua ya teman-teman Harus rutin disemprot Kenapa? Karena dia mudah terseran Hama PBK Atau bijinya itu Atau bijinya itu melengket Atau keraslah bahasa sederhananya Kemudian agak mudah juga Terserang Busuk buah Atau buahnya hitam Tapi selama kita melakukan Perawatan dan perlakuan yang tepat Solisidua itu Bisa diatasi Walaupun rentan terhadap PBK Ataupun busuk buah Seperti yang saya lakukan ya teman-teman Saya hanya rutin melakukan penyemprotan Dan melakukan perawatan Dalam artian Pemangkasan Yang tepat Oke Nah itu yang saya sukakan dari Klon Solisidua Kemudian Kekurangan dari klon Solisidua ya teman-teman Biasanya buahnya kalau terlalu banyak Ada beberapa buah yang kecil Nah Buah yang kecil ini Karena dipengaruhi karena Buah yang begitu lebat Tapi rata-rata saya perhatikan juga Buahnya lah standar begitu Jadi tidak kecil Tidak besar juga Kalau Pohonnya tidak terlalu lebat Biasanya buahnya juga Besar Nah seperti ini ya teman-teman Bisa diperhatikan Nah ini Nah yang satu ini Nah buahnya Agak kecil ya Agak kecil Nah yang satunya Tidak besar Tapi ya secara umum juga Ya buahnya bagus-bagus lah Seperti itu ukurannya Itu Kekurangan dari Klon Solisidua Karena Tidak semua buahnya bisa besar Oke Kemudian Yang saya mati juga Di klon Solisidua itu Kita harus pintar-pintar Mengatur Percebangannya Karena Tidak seperti Klon MCC-02 Yang percebangannya itu lurus Terkadang Kalau MCC-02 Boleh dikatakan Ya tangkainya Memang betul-betul Harus diatur Karena biasanya Agak-agak bengkok Ada yang menjuntai Ya begitu Nah itu Seputar Klon Solisidua Sesuai dengan Pengamatan Saya di lapangan Nah bagaimana dengan Pendapat Beberapa petani Terkait dengan Klon Solisidua Jadi Setelah saya Buka-buka grup ya Teman-teman Grup tentang Budaya tanaman kakau Ada juga Beberapa Sebagian petani Memang Sangat suka dengan Klon Solisidua Yang paling disukakan Dari beberapa Petani Saya lihat komentarnya Itu karena Kestabilan buahnya Dalam artinya Setiap tahun Itu bisa berbuah lebat Tanpa Tanpa Perlakuan khusus Begitu Tanpa Pengupukan Nah itu Rata-rata itu Yang disukakan Oleh Petani Makanya Sampai saat ini Solisidua Masih menjadi Idaman Sebagian Petani kakau Oke Kemudian Kita Beralih ke Klon MCC02 Nah Jujurnya teman-teman Untuk klon Solisidua Di Kebun saya Itu Belum ada Ya Belum ada Klon MCC02 Tapi Di daerah saya Sudah ada yang tanam Sudah ada yang tanam Klon MCC02 Dan sekarang Usia tanamannya itu Sekitar 3 tahunan Nah Sesuai dengan Pengamatan saya Teman-teman Ketika Melihat Klon MCC02 Ya Mohon maaf ya Ini secara pribadi Sesuai dengan yang saya mati Di Umur 3 tahunan Di daerah saya Dengan MDPL 100 Daerah panas ya Teman-teman Itu Belum bisa Lebat buahnya Di Tahun ketiga Sedangkan MCC02 Di Tahun ketiga Itu Sudah Lebat buahnya Jadi Kalau saya tidak salah Hitung Itu hari Yang Solusi 2 Di sampingnya itu Sudah berbuah Sekitar 20an buah Yang Klon MCC02 Masih Sekitar 5 buah Jadi ini bisa menjadi Perbandingan Dengan Umur yang sama Berdampingan Ditanam Itu Lebih Lebat Solusi 2 Tapi Keunggulan Dari MCC02 Itu tadi Buahnya Besar ya Teman-teman Ukuran buahnya itu Luar biasa Besarnya Kemudian Bijinya Juga besar Nah Dari biji yang besar Ini Banyak petani kakau Yang suka Karena Katanya Timbangannya itu Berat Dibanding dengan Solusi 2 Jadi Berat ya teman-teman Kalau ditimbang Nah Sebagian petani juga Suka dengan MCC02 Karena Itu tadi juga Dia Tahan terhadap Serangan Hama PBK Dan Busuk buah Nah Jadi Kebalikan dengan Klon Solusi 2 tadi Yang rentan dengan Hama PBK Dan Busuk buah Kalau MCC02 Lebih tahan lagi Dengan Kedua Penyakit tersebut Busuk buah Dan Hama PBK Kemudian MCC02 itu Percebangannya Lebih bagus Dari S2 Bagus Selang Teratur Teratur tangkainya Lebih lurus Dan kita Tidak terlalu Repot Untuk Mengatur Tangkainya Saat di Pangkas Nah Itu ya teman-teman Kelebihan dari Klon Tahun ini Tahun ini lebat buahnya Belum tentu Di tahun berikutnya Bisa Lebat Nah Jadi kebalikan dengan Solusi 2 Ini Baru Pendapat Sebagian orang ya teman-teman Pendapat Sebagian orang Yang saya Kumpulkan Dan ini Hanya kesimpulan Sementara Ya Hanya kesimpulan Sementara Karena tentunya Kondisi tanaman Kako kita Di kebun Pasti Berpengaruh Dengan Bagaimana Kita Memperlakukan Tanaman Kako kita Ya Bagaimana Cara kita Memperlakukannya Bagaimana Kita memberikan Nutrisi Bagaimana Kita memberikan Penyemprotan Ataupun Pemubukan Kemudian Bagaimana Kondisi Geografis Kebun kita Seperti itu Karena saya rasa Itu semua Berpengaruh Nah Makanya Di awal Video saya Bilan tadi Saya hanya Bisa memberikan Gembaran Dari Beberapa Pendapat Petani Kako Jadi Sampai saat ini Ada yang Pro Ada yang Setuju Atau ada yang Lebih suka Dengan Konsulasi 2 Dan Ada Petani Juga Yang lebih Suka Dengan Klon MCC 02 Nah Seperti itu Nah Ada juga Pernah saya lihat Di postingan grup Di satu Kebung itu Semuanya Dibabat MCC 02 Katanya Karena Tidak bisa Berbuah lebat Hanya bunganya Saja yang banyak Nah Sebagai Petani yang Bijak Atau saya Sarangkan Buat teman-teman Ini juga Jangan langsung Dipercaya Jangan langsung Dipercaya Ketika ada yang Bilan tidak Bisa Lebat Karena Itu tadi Saya bilang Bahwa Kita belum Tahu Bagaimana Perlakuan Beliau Terhadap Tanaman Kakaunya Karena Ada juga Teman yang Berpendapat MCC 02 Itu Di tahun Ketiga Sampai kelima Itu Walaupun Tanpa Dilakukan Pemupukan Itu Tetap Bagus Buahnya Tetap Bisa Lebat Ya Gitu Tapi Di atas Lima Tahun Jangan Sekali-sekali Mengabaikan Pemberian pupuk Pada Kakau MCC 02 Karena Biasanya Ketika Tidak Ditopan Dengan Nutrisi Yang Tepat Biasanya Tidak Bisa Berbuah Lebat Di Tahun Berikutnya Nah Ini Juga Pendapat Dari Sebagian Petani Ini Sudah Terbuki Sudah Terjawab Ternyata MCC 02 Itu Bisa Lebat Kalau Dijamin Pupuknya Nah Mungkin Ada juga Petani Yang Menjamin Pupuknya Tapi Hasilnya Tidak Bagus Jadi Pro Contral Seperti Itu Nah Sekarang Bagaimana Solusinya Nah Ini Bagaimana Solusinya Buat Para Petani Kakau Pemula Untuk Yang Baru Mau Memulai Merintis Gabung Kakau Yang Mana Baiknya Ditanam MCC 02 Atau Clon Solusi 2 Nah Begini Teman Teman Saya Bisa Memberikan Solusi Seperti Ini Silakan Teman Teman Melakukan Pengamatan Atau Surpay Baik Surpay Lokasi Di beberapa Petani Ataupun Coba Lihat Di Group Tentang Solusi 2 Atau MCC 02 Kemudian Mungkin Bisa Di Follow Yang Petaninya Kenapa Tidak Bisa Lebat Kemudian Bagaimana Caranya Supaya Bisa Berbuat Lebat Sepanjang Tahun Itu Kan Bisa Menjadi Referensi Buat Para Petani Kakau Pemula Kemudian Bagaimana Kondisi Kebunnya Letaknya Di MDPL Berapa Apakah Tidak Terkena Banjir Bagaimana Dengan Kondisi Kemarau Kondisi Musim Hujan Di Setiap Tahun Di Daerahnya Saya Rasa Itu Semua Bisa Dijadikan Sebagai Masukan Untuk Kita Memulai Tanam Kakau Karena Sebenarnya Klon MCC 02 Ataupun Klon Solusi 2 Itu Sama Sama Klon Unggulan Teman Klon Unggulan Nasional Yang Sebenarnya Memiliki Keunggulan Dan Kelemahan Masing-masing Nah Sisa Kita Sebagai Petani Kakau Pemula Jangan Langsung Ikut-ikutan Misalkan Teman-teman Melihat Di Kebung Kakau Ini Sulawesi 2 Berbuah Lebat Bagus Tanpa Tanpa Hama PBK Busuk Buah Sangat Kurang Nah Bunun Tentu Juga Cocok Di Daerah Teman-teman Nah Kemudian Ketika Kalian Mendengar Isu Ataupun Postingan Yang Mengatakan Kalau MCC 02 Itu Tidak Bisa Berbuah Lebat Maka Jangan Juga Langsung Dipercaya Karena Bisa Jadi Petaninya Tidak Memberikan Perlakuan Yang Tepat Kemudian Bisa Jadi Juga Di Lokasi Kebun Tersebut Memang Tidak Cocok Untuk MCC 02 Nah Makanya Teman-teman Perlu Memang Pertimbangan Matang Untuk Memilik Clone Yang Akan Di Kembangkan Seperti Itu Intinya Amati Belajari Dan Minta Masukan Terhadap Clone Ini Akan Dikembangkan Terutama Dari Petani Kakao MCC 02 Dan Petani Kakao Solusi 2 Seperti Itu Oke Teman-teman Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau Panjang Lebar Ya Teman-teman Intinya Selama Kita Memberikan Perlakuan Yang Tepat Pada Tanaman Kakao Kita Yakin Saja Insya Allah Usaha Kita Tentunya Ini akan Membuahkan Hasil Sesuai Dengan Jeripaya Kita Oke Seperti itu Terima kasih Tetap Semangat Berkebun Kakau Dan Jangan Lupa Like Video ini Comment Share Dan Tentunya Subscribe Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tentunya